Ayo jadi Bawa Korea Fateh Ayo jadi Halo para tetua Pembadikan 1992 Dimana pun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay Dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Lalu ngomong lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini terkejut setelah mengetahui bahwa sosok yang baru saja muncul adalah klon dari Zuchi namun selain itu ada satu hal lagi yang Xiaoyan pada saat ini fikirkan dan Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada permaisuri Xiaoyan bertanya apakah klon tersebut tidak mengenali permaisuri permaisuri pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa jika melihat kegelagatnya sepertinya memang seperti itu tetapi terlepas dari semuanya sungguh sangat disayangkan sesungguhnya Zuchi ini memiliki tiga klon Xiaoyan kembali dikejutkan dengan apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri tetapi yang membuat Xiaoyan semakin terjangang adalah bahwa meskipun permaisuri telah tertidur lelap untuk waktu yang lama begitu ia dihidupkan kembali tak lama kemudian ia sudah mengetahui segala tentang istana dewa pemburu dengan begitu dapat terlihat bahwa kekuatan yang dimiliki oleh permaisuri ini sangat dasyat tampaknya istana dewa pemburu benar-benar begitu cemas setelah mendengar permaisuri yang dibangkitkan Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan kembali fokus pada tiga klon yang dimiliki oleh Zuchi Xiaoyan pun bergumam bahwa dengan kekuatan Xiaoyan saat ini Xiaoyan khawatir ada kesenjangan besar antara Xiaoyan dan Zuchi dengan adanya tiga klon bahkan Xiaoyan benar-benar tidak akan memenuhi syarat untuk bisa bertarung dengan Zuchi Xiaoyan pada saat ini tertegun karena meskipun Xiaoyan juga memiliki tiga klon namun jelas Xiaoyan masih belum bisa dibandingkan dengan klon Zuchi bagaimanapun Zuchi memiliki istana dewa pemburu yang besar di alam sejati Suanyin ia memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan bagaimana mungkin ketiga klonnya merupakan klon yang biasa selain itu bahkan di dalam serangan sebelumnya Xiaoyan tidak menimbulkan kerusakan apapun pada Yonghe hal itu menunjukkan bahwa Xiaoyan benar-benar akan sangat kesulitan jika harus bertempur bersama dengan Zuchi dalam waktu dekat mendengar gumaman Xiaoyan sebelumnya Permaisuri pun tersenyum dan berkata bahwa sekarang tampaknya memang demikian namun meskipun begitu suaminya jangan khawatir karena ini hanyalah klon dan ini permasalahan yang kecil Xiaoyan pada saat ini tertegun memandang ke arah Permaisuri dengan tervana Xiaoyan pada saat ini merasa seperti sedang diperhatikan dan dijaga ada Chen Xian Yuan di alam sejati Suanyin dan yang mulia ratu di dunia Senshi Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit tersentuh tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam Xiaoyan pada akhirnya segera tersadar dan mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiaoyan berkata bahwa ada sesuatu yang aneh yang Xiaoyan rasakan seharusnya bukankah nama Permaisuri ini terkenal di alam sejati Suanyin dengan begitu maka karakter Permaisuri juga akan diketahui oleh semua orang tetapi mengapa sepertinya tidak ada yang mengenali Yuan Er dalam perjalanan ke sini Permaisuri pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ia telah tertidur selama puluhan ribu tahun ia mungkin telah menjadi fokus dan perhatian dari dunia sejati Suanyin namun seiring duangan berjalannya waktu bukankah banyak hal telah berubah dengan begitu maka tidak banyak orang yang mengenali Permaisuri di era ini Xiaoyan pun menganggukan kelapanya karena apa yang dikatakan oleh Permaisuri ini memang masuk akal Xiaoyan menyadari bahwa kebanyakan orang yang mengenali Permaisuri adalah orang-orang terdekat yang berada di kota Wansiang orang-orang kuat yang berada di sana semuanya adalah bawahan dari Permaisuri Sementara itu di sisi lain Permaisuri pada saat ini kembali berkata agar suaminya jangan khawatir karena Istana Dewa Pemburu tidak perlu ditakutkan Xiaoyan menganggukan kembali kelapanya dan bersamaan dengan hal tersebut Kelinci Bing Yun pada saat ini telah membawa mereka berdua ke dalam kabut abu-abu Jarak pandang disini masih jelas dan tampak seolah tertutup tirai tipis Namun meskipun begitu kabut-kabut ini juga tidak biasa karena mereka dibentuk oleh energi iblis Jika seseorang menghirup energi iblis dalam waktu yang lama pasti hal tersebut akan terpengaruh kepadanya Di dalam kabut-kabut ini juga terlihat beberapa sosok yang melaju dengan kencang Semuanya tampaknya menuju ke inti namun tempat ini benar-benar sangat misterius Ada beberapa gunung yang menutupi langit dan matahari dan kegelapan menyelimuti sekitar Xiaoyan juga melihat sekeliling dan menatap ke arah banyak sosok yang melesat kemana-mana Tampaknya mereka pada saat ini sedang mencari jalan Xiaoyan pun bergumam bahwa ini benar-benar sangat luar binasa Mampu membangun labirin dengan pegunungan hal ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh Tampaknya tidak mudah bagi seseorang untuk bisa menemukan istana raja iblis Tianhe Begitu selesai berbicara Xiaoyan segera bertanya kepada permaisuri Apakah ada informasi eksplisit di slip batu giok sebelumnya Permaisuri menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa berdasarkan pemahamannya tentang temperamen dari Tianhe Ia mungkin tidak akan membangun istana untuk dirinya sendiri Namun meskipun begitu mereka pada saat ini telah memasuki lingkup kehendak dari Tianhe Xiaoyan harus berhati-hati karena nama yang terdengar biasa ini ternyata dibaliknya terdapat orang yang sangat gila Meskipun ia telah mokat tetapi ia pasti menyimpan keinginannya di tempat ini Ia meninggalkan sebuah warisan tetapi jika Xiaoyan ingin mendapatkan warisannya Maka Xiaoyan harus mengorbankan 10.000 orang Xiaoyan menatap ke arah permaisuri dengan sedikit tertegun dan Xiaoyan segera kembali menyadari sesuatu Xiaoyan berpikir mungkinkah ini adalah alasan mengapa permaisuri menyebarkan berita tersebut Ini adalah alasan yang sebenarnya dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam Melihat Xiaoyan yang tak bergeming permaisuri tersenyum dan berkata agar Xiaoyan jangan khawatir Hanya ada 10.000 orang dan seharusnya hal ini hampir selesai Xiaoyan melihat sekeliling ke arah sosok-sosok yang masih mencari-cari di dalam kabut abu-abu Sementara itu permaisuri kembali bergumam bahwa Tianhe suka menjarah sepanjang hidupnya Jika warisan bisa dimulai mungkin akan ada banyak karta karun terbaik dari masa-masa sulit sebelumnya Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri Xiaoyan lanjut bergumam tetapi jika harus mengorbankan 10.000 orang untuk membukanya Bukankah hal ini terlalu kejam? Permaisuri kembali menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa meskipun Tianhe ini suka merampok Ia tidak suka membunuh sembarangan Sepanjang hidupnya ia hanya merampok dan tanpa membunuh Oleh karena itu 10.000 orang ini akan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan warisan hanya dengan mengaktifkan syarat warisan Tetapi meskipun begitu masih belum diketahui berapa banyak orang yang akan bisa bertahan di bawah energi iblis miliknya Terlebih lagi tentu saja mereka yang bisa masuk kesini pasti memiliki pikiran yang luar binasa Mereka juga pasti memiliki banyak metode dan kekuatan dan mereka juga pasti menyadari energi iblis yang mereka hirup Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu takut dengan energi iblis ini Xiaoyan memiliki jantung api di tubuhnya dan kekuatan api ini masih akan bisa menekan energi iblis Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak khawatir mengenai energi iblis tersebut Energi ini sama sekali bukanlah ancaman bagi Xiaoyan karena Xiaoyan memiliki jantung api Permaisuri pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya mata indahnya tiba-tiba menatap ke arah satu sisi Xiaoyan juga mengikuti pandangannya dan kebetulan melihat dua sosok yang dikenalnya dengan baju besi hitam di tubuh masing-masing Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya mengapa orang-orang dari Taiksu juga ada disini Permaisuri tersenyum dan menjelaskan bahwa tidaklah mengherankan bahwa mereka datang ke tempat ini Begitu mereka datang ke alam sejati Suan Yin mereka menghabiskan sebagian besar waktu mencari keberuntungan Karena sumber daya di dunia Taiksu telah lama langka maka mereka harus mengumpulkan banyak energi Meskipun ada Void God Armor di tubuh mereka tetapi hal tersebut tidak bisa selalu menjadi pertahanan Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan bergumam apakah ini adalah cara agresi mereka Permaisuri kembali tersenyum dan menggelengkan kelapanya mendengar pertanyaan Xiaoyan Permaisuri lanjut berkata bahwa sumber daya dalam jumlah ini bukanlah apa-apa Rencana dari dunia Taiksu lebih besar yang mereka inginkan adalah seluruh dunia Sensei Setelah Permaisuri bangkit Permaisuri telah mengetahui bahwa dunia Taiksu diam-diam telah mendirikan titik perkumpulan di alam sejati Suan Yin Ratusan orang kuat ditempatkan di dalamnya dan mereka juga menyerap orang-orang kuat di alam sejati Suan Yin Jika diberi waktu, kemampuan mereka sepertinya telah berkembang selama ribuan tahun Xiaoyan pun tertegun sebelum akhirnya bertanya apakah mungkin bagi mereka untuk menghancurkan sosok-sosok ini Permaisuri pun menjelaskan bahwa Taiksu ini sangatlah tersembunyi Mereka belum mendapatkan informasi yang cukup sejauh ini Tetapi jika kelompok mereka ingin bertarung dengan orang-orang di dunia Taiksu Sekarang apakah Xiaoyan ingin menghancurkan istana dewa pemburu terlebih dahulu atau Taiksu Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini terkejut dan berpikir Tampaknya Permaisuri benar-benar memiliki kepercayaan diri yang cukup Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa sebaiknya pertama-tama mereka membunuh yang lemah sebelum akhirnya menghabisi yang kuat Xiaoyan ingin tahu manakah di antara mereka yang menurut Yuan Er lebih kuat Permaisuri pun segera berkata bahwa bagaimanapun istana dewa pemburu memiliki akar yang lebih dalam dan kekuatan yang lebih kuat Tetapi meskipun begitu dunia Taiksu ini juga tidaklah sederhana Ia pasti telah menyiapkan jurus mematikan yang mutlak dan jika tidak Tidak mungkin mereka akan muncul secara mudah begitu saja Dengan begitu maka sungguh sangat sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat di antara mereka Mendengar hal ini Xiaoyan pun seketika menganggukkan kelapanya Apa yang dikatakan oleh Permaisuri ini merupakan sesuatu yang sangat masuk akal Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa jika begitu permasalahannya maka mereka membutuhkan lebih banyak informasi Karena ada dua orang dari dunia Taiksu Mereka pada saat ini bisa memulai dengan dua sosok tersebut Jika bisa mencari jiwa dari orang-orang ini mereka mungkin akan bisa mendapatkan lebih banyak informasi Xiaoyan pun menyipitkan matanya menatap ke arah sosok-sosok dari orang-orang Taiksu yang pada saat ini bergegas Ada sedikit niat membunuh di dalam hati Xiaoyan Xiaoyan bagaimanapun harus mendapatkan banyak informasi mengenai dunia Taiksu sebelum mereka melancarkan penyerangan Sementara itu pada saat ini tiba-tiba terdengar suara gemeruh menderu di bumi Pegunungan besar sepertinya mulai bergerak Perubahan yang mengguncang bumi ini terjadi di sekitar dan jaring merah besar terlihat terbentuk di udara Jaring besar ini menutupi langit dan matahari Semua orang pada saat ini berusaha untuk menghindar dan tujuan dari jaring raksasa ini adalah untuk mengurung semua orang Jaring ini turun dengan cepat dan jaring ini tidak bertujuan untuk melenyapkan tetapi untuk menyelimuti semua orang Kekuatan fluktuasi yang agung juga pada saat ini seketika terpancar dari jaring raksasa Tidak ada seorang pun yang pada saat ini berniat untuk menguji kekuatan jaring merah raksasa ini Bersamaan dengan hal tersebut banyak juga cahaya merah yang muncul di kabut-kabut di sekitar Cahaya-cahaya merah ini berterbangan dengan sangat cepat Mereka tidak memiliki aturan dan Xiaoyan pada saat ini memperhatikan semuanya Sesaat kemudian sayap dewa segera terbentang di belakang Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan melesat Xiaoyan pun berhasil menangkap salah satunya dan Xiaoyan segera membuka telapak tangannya Cahaya merah di telapak tangan Xiaoyan berubah menjadi pil energi yang semerah darah Xiaoyan bisa merasakan bahwa pil energi ini mengandung sumber energi yang sangat murni Tetapi pada saat yang sama selain dari energi yang murni ada juga jejak energi iblis Xiaoyan pun bergumam mungkinkah ini adalah ciptaan atau keuntungan tingkat pertama Xiaoyan kembali menatap ke sekitar dimana pada saat ini sudah banyak orang yang bergegas untuk menangkap cahaya merah tersebut Xiaoyan juga melakukan hal yang sama dan begitu Xiaoyan menangkap sekitar belasan pil Beberapa suara derap pada saat ini tiba-tiba terdengar meneruk arah Xiaoyan Jelas sekali jumlah pil di tempat ini terbatas dan pil ini tampaknya benar-benar akan memicu pertempuran Cahaya dingin pada saat ini segera keluar dari kabut abu-abu menyerang ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun seketika berbalik dan melesat untuk menghindari serangan Xiaoyan pun seketika menatap ke arah sosok-sosok yang pada akhirnya terlihat sedikit lebih jelas Xiaoyan bergumam tampaknya Xiaoyan pada saat ini dikepung Xiaoyan menatap ke arah sosok-sosok yang terus mendekat dan sosok-sosok ini tampak seperti binatang buas Orang-orang ini terlihat sedikit aneh dengan mata mereka yang terlihat berwarna merah Salah seorang di antara mereka segera berkata dengan suara menghina bahwa seorang dogat benar-benar berani datang ke tempat ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan pedang berat misterius miliknya Xiaoyan sudah lama tidak bertarung dan Xiaoyan benar-benar membutuhkan pertempuran untuk meningkatkan kekuatannya Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan bersiap untuk melakukan pertempuran bersama dengan beberapa sosok Sementara itu salah seorang di kejauhan segera berkata bahwa ia bisa membunuh orang dogat bintang delapan dengan mudah Begitu selesai berbicara sosoknya pada akhirnya segera memimpin banyak sosok untuk melesat menuju ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan segera mulai melonjakan auranya 400 juta akumulasi origin ki pada saat ini segera meledak menjadi 800 juta di bawah lautan bintang ganda milik Xiaoyan Selain itu api ungu merah juga muncul di tubuh Xiaoyan dan dalam sekejap mata energi Xiaoyan meningkat Ada sekitar 1 miliar origin ki di tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan bersiap untuk pertempuran Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera melesatkan pedang berat misterius ke arah salah seorang dogat bintang 9 Namun begitu Xiaoyan melesat dengan nyala api yang melonjak Xiaoyan pada saat ini menyadari ada sesuatu yang salah Xiaoyan mengayunkan pedang berat misteriusnya dan meledakan kelapa salah seorang di antara mereka Namun sebelum Xiaoyan melakukan serangan Xiaoyan sama sekali tidak merasakan adanya aura kehidupan sama sekali Xiaoyan seketika berbalik dan Xiaoyan melesatkan kekuatan spiritualnya Pada saat sebelumnya ada beberapa sosok yang benar-benar memiliki niat membunuh terhadap Xiaoyan Namun pada saat ini total dari 6 orang ini benar-benar telah kehilangan kekuatan kehidupannya Tampaknya mereka benar-benar telah mokat secara misterius sebelum Xiaoyan menyerang mereka Xiaoyan kebingungan dan Xiaoyan bergumam mengapa aura mereka menghilang Mungkinkah mereka telah mokat oleh sesuatu yang aneh Xiaoyan pun seketika mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiaoyan bergegas menuju ke arah Permaisuri Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya apakah yang telah dilakukan oleh Permaisuri Permaisuri tampak tidak berdaya dan berkata bahwa karena mereka ingin membunuh suaminya Permaisuri tidak bisa menahannya oleh karena itu ialah yang menghabisi mereka Xiaoyan seketika tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Xiaoyan benar-benar tidak tahu metode apa yang digunakan oleh Permaisuri untuk menghabisi ke enam sosok ini dalam sekejap mata Bahkan tidak ada perkelahian dan ke enam orang ini benar-benar mokat begitu saja Ada juga seorang langkah pertama keabadian dan bagaimana cara Permaisuri menghabisinya Xiaoyan benar-benar tertegun karena merasa bahwa kekuatan Permaisuri ini sangat luar binasa Xiaoyan pada akhirnya bertanya bagaimana cara Yuan Er melakukannya Permaisuri sedikit berdiam sebelum akhirnya berkata bahwa ia hanya berpikir mereka harus mati dan mereka benar-benar mokat Xiaoyan tersenyum pahit lagi mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Hal ini benar-benar berada di luar imajinasi dari Xiaoyan Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya merasa sedikit menyesal Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa jika tidak diperlukan di masa depan Biarkan Xiaoyan menangani orang-orang ini sendirian Bukankah Permaisuri mengatakan bahwa pertarungan juga merupakan bagian dari kultivasi Xiaoyan membutuhkan lebih banyak pertempuran untuk meningkatkan kekuatannya Permaisuri pun mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ia akan mematuhi perintah suaminya Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum kering sambil menganggukkan kelapanya Selanjutnya Xiaoyan tentu saja tidak akan lupa untuk mengambil cincin penyimpanan di tangan ke enam sosok tersebut Xiaoyan memeriksa cincin-cincin satu demi satu dan Xiaoyan tidak menemukan pil energi di antar cincin penyimpanan Xiaoyan berpikir setelah melihat penampilan aneh mereka sebelumnya Sepertinya mereka langsung menelan pil energi yang mereka temukan secara langsung Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan kembali memutuskan untuk bergerak dan mengumpulkan pil energi lagi Xiaoyan merenung di dalam hatinya bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang pil energi ini Xiaoyan pada akhirnya berhasil mengumpulkan lebih dari 20 buah pil energi ini Xiaoyan berhenti sejenak dan cahaya dingin pada saat ini kembali melesat ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun dengan mudah kembali menghindari serangan dari cahaya dingin yang dilesatkan ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini kembali bertemu dengan sekelompok orang yang tampaknya benar-benar ingin merampok Xiaoyan Di antara orang-orang ini ada dua orang dogat bintang sembilan dan mereka semua benar-benar berkomplot melawan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak akan mundur Xiaoyan memandang ke arah sosok-sosok tersebut dengan tetapan sinis sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan serangan Xiaoyan menyerang ke arah salah satu dogat bintang sembilan Dengan pedang berat misteriusnya Xiaoyan pada saat ini melesatkan teknik pedang berat pelahap guntur api Melihat kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini dogat bintang sembilan pun seketika membentuk sebuah perisai cahaya Benturan seketika terjadi dan bersama dengan hal tersebut perisai langsung hancur dalam sekejap mata dan pedang Xiaoyan menghantam dada sosok tersebut Selanjutnya Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera melesatkan pedang berat misteriusnya ke arah kelapa si dogat bintang sembilan Dalam benturan ini kelapa dari dogat bintang sembilan langsung dihancurkan Xiaoyan Xiaoyan juga segera menyisipkan api keabadian dan efektivitas serta vitalitas sosok tersebut terserap oleh Xiaoyan Melihat adegan ini semua orang seketika benar-benar tercengang Mereka awalnya berniat berkelompok mengintimidasi Xiaoyan Tetapi setelah melihat Xiaoyan dapat dengan mudah mengalahkan seorang dogat bintang sembilan Mereka semakin jiper dan mereka memutuskan untuk melarikan diri Mereka melarikan diri ke arah yang terpisah dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening Xiaoyan memanggil klon pemakan jiwa dan keduanya pada saat ini segera melesat ke arah yang berbeda Setelah beberapa saat Xiaoyan dan klon pemakan jiwa pun segera berkumpul di tempat semula Klon pemakan jiwa segera melemparkan cincin penyimpanan dari telapak tangannya Ditambahkan dengan yang didapatkan oleh Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan mengumpulkan lima cincin penyimpanan Sementara itu dogat bintang sembilan yang belum terbunuh pada saat ini akhirnya segera Kembali menumbuhkan kelapanya Namun Xiaoyan segera menghancurkannya dengan api keabadian Dan sosok tersebut benar-benar berakhir dalam kematian Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan segera memeriksa cincin penyimpanan Ada total 30 pil energi dan jika ditambahkan dengan milik Xiaoyan yang bertotal 20 Maka Xiaoyan akan memiliki 75 buah goblok 50 Setelah itu Xiaoyan pun bergumam bahwa meskipun pil sumber energi ini mengandung sumber energi yang kaya Mereka juga mengandung energi iblis Jika Xiaoyan ingin mendapatkan sumber energi yang agung Maka Xiaoyan harus berani menahan energi iblis yang kuat Permaisuri pada saat ini tersenyum dan sosoknya pada saat ini muncul di samping Xiaoyan Sosoknya memperhatikan Xiaoyan sepanjang waktu Permaisuri melihat api membumbung di telapak tangan Xiaoyan Dan pil energi ini dilemparkan ke dalam api Di bawah nyala api pil energi ini tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan Saat berikutnya pil energi ini tertutup rapat dan galis-galis halus meletus dengan keras Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya tanpa daya dan bergumam bahwa keduanya telah tercampur terlalu dalam Cukup sulit bagi Xiaoyan untuk memisahkan energi iblis dengan energi sejati Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya tetapi Xiaoyan masih belum menyerah Api di telapak tangan Xiaoyan masih menyala dan kali ini Xiaoyan menurunkan suhunya sebanyak mungkin Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan jantung api miliknya Melihat gumpalan energi iblis yang benar-benar berusaha dihilangkan dari pil energi Burmai Suri pada saat ini tertegun dengan tatapan aneh di matanya yang indah Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan benar-benar bisa melakukan hal tersebut Burmai Suri memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini ekspresinya tampak serius Mata Xiaoyan tertuju pada pil energi sementara kumpulan energi iblis benar-benar diperas Pil energi ini pada akhirnya berubah dari berwarna merah hingga pada akhirnya menjadi transparan Burmai Suri pun terlihat gembira sebelum akhirnya tersenyum dan berkata bahwa ini berhasil Namun baru saja Burmai Suri bertepuk tangan pada saat ini Xiaoyan tersenyum pahit Pil sumber energi yang transparan di telapak tangan Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan bunyi klik sebelum akhirnya hancur Xiaoyan pun bergumam bahwa ini benar-benar masih belum berhasil sama sekali Tampaknya Raja Iblis Tianhe telah berusaha keras untuk membuat pil sumber energi ini Yang ia inginkan adalah memastikan bahwa siapapun yang ingin menelan pil energi akan terkorosi oleh energi iblisnya Xiaoyan menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini Sementara itu Burmai Suri pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa sepertinya bukan seperti itu Ia sesungguhnya menemukan bahwa metode kultivasi Xiaoyan mirip dengan Raja Iblis Tianhe Keduanya merupakan orang yang sangat gila ketika ia berkultivasi Tampaknya untuk mendapatkan warisan dari Raja Iblis Tianhe Menurut dari Permai Suri, energi iblis dari pil energi adalah titik masuk pertama Xiaoyan pun tertegun dan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah pil sumber energi di tangannya Xiaoyan memandang ke arah Permai Suri dengan penuh ketidakpercayaan Xiaoyan berpikir mungkinkah Xiaoyan pada saat ini harus menelannya secara utuh Namun bukankah telah begitu banyak orang yang berani memakannya dan beberapa orang sebelumnya benar-benar telah menjadi jombi dan mokat Xiaoyan pun terdiam dan melihat hal tersebut Permai Suri pada saat ini menyemangati Xiaoyan Sosoknya berkata mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak mencoba untuk menelannya secara langsung Xiaoyan sedikit ragu tetapi Xiaoyan pada akhirnya masih membuka mulutnya dan melemparkan pil sumber energi ini ke dalam mulutnya Sumber orijin ki yang murni dan agung dalam sekejap mata langsung meledak di tubuh Xiaoyan Energi iblis melonjak di mata Xiaoyan dan mata Xiaoyan berubah menjadi kemerahan Xiaoyan membuka mulutnya dan Xiaoyan mengeluarkan seteguh kabut merah Pada saat ini di mata Xiaoyan selain adanya energi iblis yang melonjak ada juga energi kekerasan yang belum pernah ada sebelumnya Xiaoyan pun mengangkat alisnya dan bergumam bahwa energi iblis ini menarik dan mengasihkan Xiaoyan lanjut menatap ke arah Permai Suri dan pada saat ini ada kilatan keliaran di mata Xiaoyan Permai Suri sedikit terkejut sementara Xiaoyan pada saat ini menutup mata Permai Suri pada saat ini lanjut berkata dengan sedikit bersemangat Sosoknya menjelaskan sepertinya satu pil terlalu sedikit dan jika Xiaoyan menelannya lebih banyak efeknya akan lebih baik Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera langsung memasukkan 10 pil energi ini ke dalam mulutnya Saat berikutnya Xiaoyan tertawa liar dan mata Xiaoyan menjadi tajam Xiaoyan menatap dingin ke arah Permai Suri dan sayap hitam emas Xiaoyan seketika berkilau Xiaoyan memegang pedang berat misterius dan Xiaoyan seketika bergegas menuju ke arah kabut abu-abu Lautan api yang mengerikan juga membumbung ke langit setelah Xiaoyan melesat pergi